Assalamualaikum Wr. Wb. Perkenalkan saya Duda Diasaraswati dari kelas BDIM 28A Mahasiswa Stesia Di sini saya akan menjawab ujian manajemen keuangan dan istri yang diakui oleh dosen Prof. Dr. Dedy Chandra, STMF Berikut jawabannya Soal yang pertama, jelaskan perkembangan manajemen keuangan khususnya perbankan dengan adanya perkembangan teknologi Beri contoh yang relevan Kebutuhan dan kesibukan manusia yang terus meningkat dan mobilisasi yang cepat mengharuskan munculnya sebuah fasilitas yang dapat memenuhi semua kebutuhan tersebut Salah satu industri yang memunculkan ini ada pada industri sektor keuangan yaitu finansial teknologi atau disebut fintech Finansial teknologi adalah penggabungan antara sistem keuangan dan teknologi Menjamurnya fintech di Indonesia sebagai bukti beralihnya masyarakat dari sistem keuangan tradisional menjadi menggunakan fintech Pemanfaatan berbagai teknologi di bidang layanan keuangan tersebut telah membawa perubahan yang signifikan pada industri perbankan Perubahan pola konsumsi masyarakat ke arah digital mendorong perbankan mengakselerasi proses transformasi menuju perbankan digital Faktor pendorong Tuntutan digitalisasi perbankan diperkuat oleh berbagai faktor pendorong pengembangan digital bank di Indonesia Mengingat Indonesia merupakan perekonomian yang berkonsensi besar untuk menyerap arus digitalisasi Faktor pendorong tersebut tercermin dalam tiga aspek Utama yaitu peluang digital, perilaku digital, dan transaksi digital Peluang digital antara lain meliputi potensi demografis, potensi ekonomi, dan peruangan digital Potensi penetrasi, pembunaan internet, serta potensi meningkatkan konsumen Perilaku digital diantaranya meliputi kepemilikan jawai dan penggunaan aplikasi mobile Transaksi digital meliputi transaksi perdagangan online Transaksi digital banking dan transaksi uang elektronik Perbedaan konsep Secara konsep terdapat perbedaan antara bank digital dan bank konvensional yang menyediakan layanan digital Seperti mobile banking dan internet banking Bank digital umumnya dapat melakukan semua aktivitas perdagangan Mulai dari pembukaan akun, transfer, deposito, hingga penutupan akun melalui smartphone Atau perangkat elektronik tanpa perlu hadir secara fisik ke bank Sementara itu, bank konvensional yang menyediakan layanan digital umumnya Belum mampu menyediakan semua layanannya secara digital Bank digital umumnya tidak memiliki kantor fisik selain kantor istat Atau dapat menggunakan kantor fisik yang terbatas Menurut Peraturan Otoritas Dasar Keuangan Nomor 12 Tahun 2021 Selain itu, bank konvensional identik dengan sebelah kantor cabarnya Disamping membawa peluang yang berbeda dapat dimanfaatkan oleh industri perdagangan Transformasi digital memunculkan tantangan yang perlu diwaspati Beberapa tantangan tersebut mencakup perlindungan data pribadi dan risiko kebocoran data Risiko investasi teknologi yang tidak dapat sesuai dengan strategis bisnis Risiko penyalahgunaan teknologi artificial intelligence Risiko serangan cyber Risiko alustria Perlunya dukungan kesiapan patanan institusi yang berorientasi digital Inklusi keuangan bagi penyandang disabilitas Literasi keuangan digital yang masih rendah Infrastruktur teknologi informasi yang belum merata di Indonesia Dan dukungan kerangka regulasi Dampak positifnya Setidaknya terdapat dua positensi dampak positif yang paling signifikan Yang mungkin muncul akibat transformasi digital yang dilakukan oleh perbankan Pertama, meluasnya aksibilitas perbankan Kedua, meningkatkan gaya saing perbankan Indonesia Perbankan digital akan mampu meningkatkan kemudahan akses perbankan bagi masyarakat Serta meningkatkan efisiensi perbankan Sehingga akan mendorong peningkatan aktivitas perekonomian Penggunaan aplikasi mobile Transaksi digital meliputi transaksi perdagangan online atau e-commerce Transaksi digital banking dan transaksi uang elektronik Sistem pembayaran berbasis cashless Pembayaran menggunakan QRIS, OVO, BUPI, dan lain sebagainya Soal kedua Jelaskan alokasi aset secara tradisional Saham obikasi real estate and cash Jelaskan perilaku investor yang bias Bagaimana pendapat saudara tentang perilaku bias tersebut Dalam berinvestasi kita harus mengetahui terlebih dahulu Bagaimana kelas aset itu diklasifikasikan Secara umum Kelas aset diklasifikasikan menjadi dua golongan besar Yaitu aset tradisional dan non-tradisional Yang tergolong aset tradisional adalah saham obikasi Surat utang, real estate, dan uang kunai Sedangkan untuk golongan aset non-tradisional Antara lain komoditas Yaitu mas perak dan sebagainya Valuta aset Kripto kurensi Barang koleksi Misalnya lukisan, perabotan, batu mulia, kartu basket, dan sebagainya Instrumen turunan atau dari fatif Contohnya kontrak perdagangan dan komoditas berjaga Disini ada beberapa Instrumen ekuitas Memberikan hak kepemilikan atas perusahaan Investasi ini memiliki potensi return yang tinggi Juga memiliki resiko tinggi Saham jadi pilihan investasi jangka banyak Untuk obikasi Instrumen utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah Resiko lebih rendah dibandingkan saham Potensi return lebih mudah juga Investor menerima pembayaran bunga periodik Selanjutnya adalah real estate Investasi kepemilikan properti, bupa tanah, atau pergunan Jenis investasi merupakan investasi yang dimilai paling stabil Serta memberikan pelindungan terhadap klasi Dan yang terakhir adalah cash Terupa uang tunai Tabungan deposito berjangka atau instrumen pasar uang Memiliki return terendah Tapi dimilai memberikan likuiditas dan keamanan yang paling Dari klasifikasi di atas Dapat dimengerti sekarang Mengapa banyak membahas secara mendalam mengenai instrumen-instrumen aset tradisional Karena memang pada dasarnya jauh lebih penting untuk kita memahami terlebih dahulu aset-aset yang tradisional Dibandingkan langsung berpetualang ke aset yang non-tradisional Aset tradisional adalah jalur investasi konvensional Yang sudah mapan Senis investasi tradisional dimilai menjadi aset keuangan yang telah teruji oleh wangku Memberikan rasa aman dan stabilitas bagi investor di seluruh dunia Selain beberapa alasan tersebut Aset non-tradisional dimilai Memerlukan perlakuan dan pengetahuan khusus bagi para investor Salah satu sedikit atau kurang informasi Investasi kita jalankan adalah naib Perilaku investor yang bias Apakah bias perilaku investor itu? Banyak keputusan hidup kita berhubungan langsung dengan emosi Bias perilaku adalah pengambilan keputusan investasi berarti keyakinan dan perasaan kaya Yang mempengaruhi keputusan terkait tindakan investasi kita Bagaimana bias mempengaruhi perilaku investor? Bias menghalangi investor mengambil keputusan investasi yang rasional dan bijaksana Investor yang menderita Bias perilaku membuat keputusan investasi lebih berdasarkan emosi daripada logika Perilaku investor yang bias Mengapa penting untuk memahami bias-bias investor? Memahami bias perilaku dalam pengambilan keputusan investasi sangatlah penting Karena bias tersebut dapat menjadi imbatan dalam pengambilan keputusan investasi yang kejangkana Kita dapat mencegahnya dan membuat keputusan investasi yang lebih baik jika mengetahuinya Apakah bias perilaku mempengaruhi pengambilan keputusan investasi investor? Bias perilaku seperti terlalu percaya diri, keenggaraan terhadap perugian, dan lain sebagainya Secara signifikan mempengaruhi pengambilan keputusan investor Kita dapat mengatasi bias perilaku dalam pengambilan keputusan investasi dengan membuat setiap keputusan investasi secara sadar Setelah melakukan penelitian nyelur Di sini ada heading bias Seorang investor atau trader saham yang memiliki bias ini biasanya akan bergantung pada informasi yang disampaikan Cerita, broker, media sosial, dan influencer Kemudian ada overconfidence bias Investor yang memiliki overconfidence bias Cenderung melebih-lebihkan kemungkinan akurasi, analisis, dan prediksi serta kekuatan mereka Lalu ada availability bias Bias ini membuat investor lebih fokus pada informasi terbaru dan perspektif jangka pendek Selanjutnya ada self-attribution bias Investor yang memiliki bias ini biasanya lebih menyukai informasi pribadi dan menghabitkan sinyal dari informasi luar Grit bias Bias psikologi yang seraka dan berharap mendapatkan harga yang naik lebih tinggi dari saham yang dibeli Self-control bias Bias seorang investor yang tidak disiplin dan hanya melihat pada tujuan investasi yang sudah dibuat Regret aversion bias Ketika seorang investor pernah melakukan kesalahan yang membuatnya takut untuk mengambil keputusan Berarti investor memiliki bias ini Loss Aversion Bias Investor menganggap perugian investasi terlalu besar dan mempertahankan investasi yang sebenarnya tidak memberi imbal hasil Confirmation bias Investor senang mengambil keputusan dengan hanya mempertimbangkan informasi yang pertama kali diperoleh Representatif nasib Bias investor yang berpandangan bahwa dalam saham perusahaan yang mengalami kenaikan tinggi merupakan saham dengan fundamental yang baik Pendapat tentang perilaku bias Sebanyaknya keputusan hidup kita berhubungan dengan Langsung dengan emosi Baik itu berorientasi pada karir atau terkait dengan perolehan produk dan layanan Terkadang kita menyesali pilihan kita karena tersebut oleh bias perilaku dan tidak mempertimbangkan faktor lain Hal ini juga bisa terjadi saat kita membuat keputusan investasi Oleh karena itu memahami dan menghindari bias perilaku dalam pengambilan keputusan investasi sangatlah penting Memahami bias perilaku dalam pengambilan keputusan investasi sangatlah penting karena Tersebut dapat menjadi hambatan dalam pengambilan keputusan investasi yang berseksana Kita dapat mencegarnya dan membuat keputusan investasi yang lebih baik jika kita mengetahuinya Untuk itu kita harus memiliki strategi yang dapat diterapkan investor Untuk menghindari bias perdagangan yaitu dengan membuat keputusan berdasarkan data Bukan emosi tetapi berpegang pada tujuan investasi dan juga membuat keputusan investasi yang selaras dengan tujuan kita Serta melakukan diversifikasi investasi Soal nomor tiga berikut adalah data survei nasional literasi dan inklusi keuangan dari UJK Saudara diminta melakukan analisis secara mendalam tentang fenomena di atas dikaitkan dengan perilaku investor UJK menyelenggarakan survei nasional literasi dan inklusi keuangan tahun 2022 Pelaksanaannya Juli hingga September tahun 2022 di 34 provinsi terdiri dari 76 kota atau kabupaten dengan responden serdanya 14 634 orang usia 15-79 tahun SNLIK 2022 menggunakan metode parameter dan indikator yang sama yaitu Indeks literasi keuangan terdiri dari parameter pengetahuan, keterampilan keyakinan, sikap dan perilaku Sementara indeks inklusi keuangan menggunakan parameter penggunaan Hasil SNLIK 2022 menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia Sebesar 49,68 persen naik dibandingkan tahun 2019 yaitu 38,03 persen Untuk indeks inklusi keuangan tahun ini mencapai 85,10 persen Meningkat dibanding periode SNLIK tahun 2019 yaitu 76,19 persen Hal tersebut menunjukkan gap antara tingkat literasi dan tingkat inklusi semakin menurun Dari 38,16 persen di tahun 2019 menjadi 35,42 persen di tahun 2022 Dari sisi gender untuk indeks literasi keuangan Perempuan lebih tinggi sebesar 50,33 persen dibandingkan laki-laki 49,05 persen Sedangkan indeks inklusi keuangan laki-laki lebih tinggi yaitu 86,28 persen dibandingkan perempuan di angka 83,88 persen Indeks literasi dan inklusi keuangan Wilayah perkotaan masing-masing sebesar 50,52 persen dan 86,73 persen Lebih tinggi dibanding wilayah perdesaan yaitu sebesar 48,43 persen dan 82,69 persen Namun demikian gap indeks literasi keuangan semakin mengecil dari 6,88 persen di tahun 2019 menjadi 2,10 persen di tahun 2022 Dan gap indeks inklusi keuangan juga semakin mengecil dari 15,11 persen di tahun 2019 menjadi 4,04 persen di tahun 2022 SNLIK 2022 juga mengukur tingkat literasi inklusi keuangan syariah Hasil menunjukkan indeks literasi keuangan syariah meningkat dari 8,93 persen di tahun 2019 menjadi 9,14 persen di tahun 2022 Sementara tingkat inklusi keuangan syariah juga meningkat menjadi 12,12 persen di tahun 2022 dari 9,10 persen pada tahun 2019 Survei dikaitkan dengan perilaku investor Kenaikan inklusi memang searah dengan capaian investor pasar modal Indonesia Pada tahun 2022 telah membukukan jumlah investor lebih dari 10 juta investor Peningkatan investor akibat literasi ini bisa menjadi masalah di kemudian hari Jika peningkatan literasi masyarakat tidak berkat yang mengakibatkan jumlah investor menurut Untuk meningkatkan kepercayaan investor tersebut UJK akan terus menyempurnakan kebijakan terkait implementasi keuangan penyelesaian BI dan UJK juga akan terus berupaya meningkatkan literasi investor pasar modal dengan melakukan berbagai kegiatan bersama Berbagai pihak di Indonesia agar pemahaman masyarakat tentang pasar modal lebih rata Adanya literasi keuangan yang meningkat Menunjukkan investor di berbagai daerah Jadi memiliki kemampuan akses pengetahuan yang lebih baik terhadap informasi investasi yang ada Dengan adanya peningkatan literasi dan inklusi keuangan Investor di daerah akan lebih berkesempatan mengembangkan jumlah dan jenis investasi yang dimiliki Adanya pengaruh edukasi akan membutuhi investor yang cenderung melakukan riset dan analisa sebelum berinvestasi Sehingga dapat mengurangi bias Para investor yang bias karena peningkatan inklusi keuangan di wilayah tersebut akan mengembangkan Investasi yang populer di wilayah tersebut Peningkatan literasi keuangan syariat dapat meningkatkan investasi di bidang syariat Atau mencoba berinvestasi sesuai dengan nilai-nilai agama Disini ada beberapa rekomendasi Sebagai saran dari data survei UJK memberikan wawasan tentang status literasi dan inklusi keuangan di Indonesia Yang mempengaruhi para perilaku investor Jika tidak dipertahankan nantinya akan menjadi gomerang bagi investasi di Indonesia Disini ada investasi produk syariat, pendidikan literasi keuangan, pengenalan inklusi keuangan Soal 4 Pada tahun 17 Mei 2021 Gojek dan Tokopedia telah melakukan penggabungan menjadi butuh Saat ini Tokopedia telah diakuisisi oleh TikTok dengan komposisi TikTok 75,01% dan butuh 24,99% Saudara diminta membuat analisis secara mendalam Tentang major dan akuisisi untuk dua fenomena ini Yaitu goto dan akuisisi Tokopedia dan ke TikTok Ketek Goto Gojek Tokopedia Dan TikTok mengumumkan kemitraan strategis Mereka pada Senin 11 Desember 2023 Mereka akan mengkombinasikan layanan e-commerce lokal tersebut dengan TikTok Shop Goto menyatakan TikTok akan memiliki 70,01% dari total modal Tokopedia Sedangkan kepemilikan Goto 24,99% Adapun realisasi investasi terkait akusisi ini direncanakan selesai pada kuartal 1 2024 Saham PT Goto Gojek Tokopedia anjlok 20,37% Persaham pada penutupan perdagangan Senin bulan 10 Tanggal 11 tahun 2023 Bulan Desember Penurunan ini terjadi setelah pengumuman kemitraan strategi Tenilai USD 1,5 miliar atau 23,46 triliur rupiah Padahal di awal pembukaan perdagangan sebelumnya Saham perusahaan pergabungan Gojek dan Tokopedia ini sempat naik ke posisi 110 per saham Bahkan Goto menjadi saham yang paling banyak dilepas asing Dengan nilai 615,3 miliar rupiah Dan menjadi top closer pada petang Analisis pada Senin 29 Januari 2024 Nilai sahamnya sebesar Rp78 per lembar saham Kemudian saham melecet menjadi Rp87 per lembar saham Pada selasa 30 Januari 2024 Rabu 31 Januari 2024 menjadi Rp88 per lembar saham Lalu data terakhir pada Kamis 1 Februari 2024 Nilainya naik menjadi Rp90 per lembar saham Berdasarkan data RTI business volume saham Goto yang diperdagangkan mencapai Rp5,44 miliar Dengan frekuensi Rp16.000 kali pada hari ini Nilai transaksinya menyentuh Rp491,67 miliar Ada pun kapitalisasi pasar mencapai Rp108,13 triliun Momentum menghijanya saham Goto bersamaan dengan selesainya akusisi TikTok terhadap Tokopedia Di sini ada merger Gojek dan Tokopedia Jadi latar belakangnya merupakan gabungan dua perusahaan raksasa Bagi sektor terhadap kontrasi dan layanan on-demand Sedangkan Tokopedia di e-commerce kali ini dilaksanakan untuk sinesis Sinesis kategori tujuannya adalah menciptakan ekosistem digital yang lebih kompresif Sehingga Goto bisa menawarkan berbagai layanan Mulai transportasi, purer, perbayaran digital, juga e-commerce dalam satu platform Manfaat dan tananganannya adalah manfaatnya adalah pengkhidmatan biaya Peningkatan pelanggan, peningkatan efisien Pisi operasional dan sebutnya mampu bersaing Pasar global, tantangannya terkait kembali Sistem budaya pusat dan adaptasi Akusisi Tokopedia dan TikTok Di sini latar belakangnya TikTok sebagai media sosial yang fokus pada video pendek atau viral Mencoba memperluas bisnisnya ke sektor e-commerce Tujuan strategisnya, TikTok mengintegrasi platform e-commerce yang dimiliki Tokopedia Dan menggabungkannya dengan teknologi dan inovasi Yang dimiliki TikTok seperti untuk terkait pemasaran dan rekomendasi produk Manfaat dan tantangan Manfaatnya adalah meningkatkan penjualan Tokopedia melalui konten TikTok Serta menjadikan platform TikTok dalam strategi pemasarannya Tantangan meliputi masalah regulasi ketawatiran atau sifat data pengguna dan ketawatiran serata pengguna Kedua permasalahan yang dialami Tokopedia ini menunjukkan tren yang berkembang di perusahaan teknologi Yang berjuang mengkonsolidasikan pelayanan dan memperluas fungsi platform mereka Dari perusahaan teknologi Langkah-langkah ini dapat dilihat sebagai usaha untuk meningkatkan nilai perusahaan Melalui pertumbuhan yang didorong oleh inovasi Dan banyaknya jenis pelayanan yang dimiliki Tentunya ini sangat bergantung dari strategi yang dilaksanakan Pasika, akusisi atau menit Tentang kejelasan rekomendasi yang mendukung pertumbuhan usaha dari nomor ini Terima kasih telah menonton